Dalam rapat paripurna buka masa sidang selasa kemarin, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan peserta pemilu harus siap menerima kemenangan maupun kekalahan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, selaku pimpinan sidang. Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna masa persidangan tahun 2023 2024 di Gedung Nusantara II DPR RI. Agenda rapat yang semula hanya mendengarkan pidato pimpinan dan pelantikan pengganti antarwaktu anggota DPR nyatanya juga diwarnai hujan interupsi. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah penggunaan hak Angket Penyelenggaraan Pilpres 2024. Anggota fraksi PKS dan PKB menganggap DPR harus menyerap aspirasi di tengah desas-desus penyelenggaraan pemilu. Namun hal tersebut ditampik anggota DPR RI, Fraksi Demokrat, dan Gerindra. Hak angket dianggap tak perlu karena justru mendegradasi hak rakyat yang sudah memberikan pilihan. Bahkan Ketua DPR RI, Puan Maharani pun ikut menyoroti tahapan pemilu 2024. Dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI, Suf Midasko, Puan menegaskan, peserta pemilu harus siap menerima kemenangan maupun kekalahan. Namun bagi politikus yang juga Ketua DPP-PDIP itu, etika politik untuk siap menerima kalah dan menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Lalu apa sesungguhnya makna siap kalah dan menang disertai etika politik yang dimaksud Puan Maharani? Tim TV One mengabarkan. Pernyataan politik Ketua DPR RI, Puan Maharani, sedang ramai diperbincangkan. Puan menegaskan, etika politik untuk siap menerima kalah dan menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Lantas apa makna pesan dari pernyataan politik yang disampaikan Puan Maharani? Ketua DPR RI, Puan Maharani, ikut menyoroti tahapan pemilu 2024. Puan menyinggung soal peserta pemilu harus beretika politik dengan siap menerima kemenangan maupun kekalahan. Puan juga menekankan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Lalu apa sesungguhnya bakna siap kalah dan menang disertai etika politik yang dimaksud Puan Maharani? Kenegarawan nan ya, ibu Puan kemarin yang di dalam bidatu yang dibacakan oleh Pak Submi Dasko. Benar-benar apa sikap yang mengayomi semua elemen, semua stakeholder terkait kepemiluan ini. Bahwa memang dalam setiap kontestasi pasti akan ada yang menang. Pasti ada yang kalah. Lalu juga dalam kontestasi pemilu kan ada peran yang sangat besar terkait penyelenggara. Penyelenggara ini kan harapan kita semua agar bisa menjalankan fungsi, tugas, dan pokoknya secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi dalam pelaksananya apakah penyelenggara ini 100% sempurna? Tentu tidak. Apakah pelaksanaan pemilu ini 100% sempurna? Tentu tidak. Karena itu segala macam kritikan tetap perlu kita sampaikan. Segala macam bentuk evaluasi tetap perlu kita sampaikan. Dengan tetap menghormati proses yang sedang berjalan, sambutan ibu Puan kemarin. Saya sih begitu mendengar kemarin rasanya sejuk ya. Namanya kontestasi kan wajar, panas, ada yang instruksi kayak kemarin Mbak Lulu dan lain sebagainya bahwa ini pemilu paling brutal. Tapi di sisi lain kami juga mendapat masukan dari masyarakat juga yang sebaliknya misalnya, wah ini sikap yang paling brutal dari orang yang merasa kalah misalnya dengan menuduh tanpa bukti. Itu ditengahi dengan kembali lagi ke pidatonya ibu Puan. Dia kan nggak tendensius. Padahal kan memang beliau harusnya kan dari partai politik tertentu ya. Tapi beliau melepaskan tendensi gitu. Jadi kata-katanya sejuk gitu ya Bang? Iya, pidato ketua DPR yang dibacakan oleh wakil ketua DPR Bang Sufmi Dasko yang memberikan pesan bahwa dalam setiap kontestasi tentu ada yang menang dan ada yang kalah dan kita harus siap menerima apapun posisi itu. Tapi juga ada pesan juga bahwa kita menginginkan agar penyelenggaran pemilu ini berjalan secara bebas, terbuka, dan adil. Itu kan dua pesan yang menurut saya pesan yang universal yang memang harus bisa diterima oleh seluruh pihak. Nah karena itulah maka kita berharap juga semua bisa memaknai pesan itu dengan baik dan kemudian kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Nah masalah kemudian masih ada pihak yang ingin mempersoalkan proses pemilunya itu bagian juga dari pesan yang kedua tadi ya. Ketika memang ada calon-calon terhadap proses pemilu ini ya tentu semua pihak punya hak untuk mempersoalkan itu. Tapi dengan pesan tadi, pesannya bukan berarti lantas tidak menerima kekalahan. Jangan begitu semangatnya. Tapi semangatnya adalah ingin melakukan perbaikan. Nah itulah yang saya tangkap makna dan pesan yang disampaikan ketua DPR yang dibaca. Lantas adakah makna khusus dalam pernyataan Puan Maharani? Yang disampaikan itu kalau sering kita bahas adalah yang menang dalam pemilu atau dalam sistem demokrasi itu jangan jumawa, yang kalah itu harus legawa. Itu kan filosofinya tadi ya. Nah pernyataan atau katana yang bisa kita interpretasikan dari pernyataan oleh Bupuan lewat Pak Sufini Dasko itu adalah sebenarnya membesarkan hati ke kedua belah pihak. Kalau dibilang tadi bahwa harus mengakuin, harus menerima dengan legawa itu kan buat yang kalah. Sebaliknya buat yang menang juga jangan jumawak tertempat tadi yang dibilang Bro Habib bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam sistem demokrasi kita. Bahkan untuk internal KPU sendiri kan ini juga Mas Habib sebenarnya PR buat bangsa kita ya Mas Taufi Basari bahwa kan kalau dibilang dari, ini pemilu pilpres yang demokrasi yang keempat, kelima ya kita ya berarti ya. Kan kita harus akuin ada kemunduran ini, ada katakanlah masalah-masalah yang ini harus juga diperhatikan seperti tadi disampaikan ke Mas Habib bahwa kemenangan Prabowo Gibran ini kan kemenangan di grassroots, di akar rumput. Tapi di kalangan terpelajar menengah ke atas, intelektual gitu ya yang minoritas di negara kita tapi mereka ini nanti yang akan mengendalikan opini. Jadi memang ini saya sampaikan kepada seluruh pihak pernyataan saya ini yang mengakuin secara faktual walaupun KPU belum mengumumkan hasil 2020 tapi saya harus mengakuin bahwa memang kalau kita cek ke bawah, mau diadakan pemilihan ulang berkali-kali pun saya insya Allah yakin memang ya 0-2 ini memang Prabowo Gibran menang dia di grassroots mayoritas pemilik suara di Indonesia.